Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi yang terlambat nanti dilihat rekamannya di channelnya sudah ada Itu ada rekaman bab yang pertama Jadi sudah diterangkan di bab yang pertama itu ada sekitaran 20 Dari keutamaan islam Kita sudah poin-poinkan disitu ya Di diktatnya nanti dilihat ya Pertama kan sudah diterangkan islam itu adalah agama yang sempurna Yang merupakan nimat yang terbesar Agama yang dirindai oleh Allah Dan dia merupakan agama yang tetap ada sampai hari Kiamat Sampai akhir masa Ini dari keutamaan islam Yang juga sudah diterangkan Dari keutamaan islam juga dia merupakan agama Yang melingkup seluruh manusia dan jin Tanpa ada pengecualian Islam ini merupakan agama yang penuh dengan Keyakinan Tidak ada keraguan padanya Dia merupakan agama tawheed Dan dia merupakan agama yang senantiasa Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga diantara keutamaan islam Islam ini merupakan agama Yang penuh dengan rahmat Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penuh dengan cahaya Yang terang benderang Dan dia merupakan dari sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga diantara keutamaan islam Sudah diterangkan Ini bab yang pertama Dia merupakan Sebab-sebab yang melipat gandakan Pahala seorang hamba Kadang amalannya ringkas Tapi ketika islamnya benar Itu akan Berlipat ganda pahalanya Sudah diterangkan ya Kemudian juga diantara keutamaan islam Dia merupakan agama yang terdepan Di dunia dan di akhirat Ya umat islam itu senantiasa terdepan di dunia dan Di akhirat Kemudian juga diantara keutamaan islam Dia merupakan agama yang lurus Agama yang muda Dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga diantara keutamaan islam Islam ini dia merupakan sebab keselamatan Islam ini merupakan sebab keselamatan dari siksaan api neraka Ya sebab pengampunan dosa Dan dia merupakan agama yang pertengahan Antara Kutub ekstrim dan kutub yang menyebelehkan Kemudian juga sudah diterangkan diantara keutamaan islam Dia merupakan agama yang seorang ketika dia Berada di dalamnya Dia akan menjadi orang yang cerdas Ya Orang yang cerdas Yang mencerdaskan seorang hamba Itu islam ya Kemudian juga diantara keutamaan islam Dia merupakan agama yang Melipat gandakan Pahala ini sudah selesai tadi ya Sudah dibahas Jadi ini diantara dari Sekitaran 20 keutamaan islam Yang sudah diterangkan di bab yang pertama Baik Sekarang kita akan masuk di bab yang kedua Penyelasan Tidak di halaman sebelas ya Dari diktat panduan Yang sudah di Tulis disitu ya Baik Bab yang kedua ini Penyelasan tentang Hukum Atau bab kewajiban Masuk dalam agama islam Ya Baik Kita baca dari Orang yang beliau Rahimahullah Ta'ala Babu wujubi Ad-dukhulifil islam Bab tentang kewajiban Masuk dalam agama Islam Di sebagian cetakan yang lain Dikatakan Babu Wujubil islam Bab Kewajiban Berislam Ya Jadi islam ini Dia merupakan hal yang wajib Seorang beragama dengannya Jadi ketika tadi Dia sudah tahu Keutaman-keutaman islam Itu keutaman itu bukan pilihan Ya Dia bukan sifatnya pilihan Boleh beragama islam Boleh tidak Ya gitu kan Tapi itu hukumnya apa Wajib Dalam artian Kalau dia tidak berislam Maka dia akan Binasa nanti Dia akan sengsara Dia akan celaka Ya Di dunia dan Di akhirat Ya Jadi disini penulis Akan menerangkan kepada kita Sejumlah ayat-ayat dan hadith Serta atar para as-salaf Tentang Kewajiban Masuk dalam agama islam Ya Nanti kita akan baca Beberapa ayat dan hadith ya Tentang masalah ini Ya Jadi ini dari Hukum Seorang berislam Ya Nah Terus misalnya Kalau ada yang bertanya Ada ayat di surah Al-Baqarah Disitu kan kata Allah Di awal justiga itu Setelah ayat kursi Dikatakan di akhirat Dari halaman itu La ikraha fid din Kottabaya narushdu minal wai Tidak ada paksaan Dalam agama Karena telah jelas Petunjuk dan Atau petunjuk dari Kesesatan Ya Nanti kita akan baca Disitu ada Kewajiban Masa islam Tapi di ayat yang lain Dikatakan Tidak ada paksaan Dalam agama Ini saya karenakan Dua ayat ini kan Nanti Bertentangan Ya Dengan ayat-ayat Yang lain nanti Yang kita akan baca Seperti Kewajiban Masa islam Ya Dikatakan disitu Tidak ada paksaan Dalam beragama Itu diterangkannya Dari para ulama Dari Ma'ana ayatnya Dengan dua ma'ana Diterangkan disitu ya Kesimpulannya Ma'ana yang pertama Dikatakan Tidak ada paksaan Dalam agama Karena Diterangkan tadi Di Ayat Ada di lafaz setelahnya Karena Petunjuk itu Sudah jelas Ada petunjuk Ada Kesesatan Ya Coba perhatikan ya Sebagian non muslim itu Yang dulunya Bukan muslim Dia masuk islam Kadang karena dia belajar Ya Dia membaca kadang Ya Sebagian kadang Ada yang Niatnya mungkin jelek Dia sengaja periksa Yaitu Al-Quran Dan hadith-hadith nabi Ternyata Allah berdiri apa Hidayat Masuk islam Itu diantara sifat islam Merupakan agama yang jelas Tidak ada kesamaran padanya Penuh dengan Penuh dengan Apa Kebenaran Keyakinan Tidak ada keraguan padanya Ya Itu karena Jelasnya agama Ya Sehingga mereka tidak dipaksa Masuk islam Mereka baca Pelajari Ya Al-Quran Dan hadith Padahal dulunya mereka Non muslim Bukan muslim ya Itu banyak kita lihat Nah Allah berhidayah Hidayah Sehingga dia menjadi seorang Muslim atau musliman Itu jawaban yang pertama ya Karena jelasnya agama ini Mudahnya dia dipahami Tidak ada keraguan dalamnya Penuh dengan keyakinan Baik Jawaban yang kedua Kata para ulama Dikatakan tidak ada paksaan dalam agama Ini Kadang terjadi pada sebagian keadaan Di pemerintah muslim misalnya ya Kalau misalnya ada Yang menjadi Rakyatnya misalnya dia non muslim Ya Atau kadang Terjadi di peperangan Kalau ingin diperangi orang kafir itu kan Sebelum diperangikan mereka ada Tiga pilihan Ya Yang pertama Ditawari masa islam Ini bagi pemerintah ya Penguasa Yang menerapkan hukum Islam misalnya Kalau misalnya ada rakyatnya yang Bukan muslim Ya Agama lain Itu kan ditawari pertama Masa islam Ya Kalau mereka masa islam Itu yang Dituntut Yang Dicarikan Alhamdulillah Kalau tidak mau Ada cara yang lain Yaitu mereka bayar Upati Bayar jizya Kepada pemerintah Ya Itu diterangkan dalam Al-Quran ya Hatta yu'ful jizya ta'anyadin Wahum sawhirun Mereka boleh tinggal Mereka boleh tidak diperangi Tidak dipaksa islam Berislam Tapi mereka bayar Jizya Ya Bayar upati Kalau sekarang Dibahasakan dengan bahasa apa Jelas ada bayaran Yang mereka bayar Kepada Pemerintah Dibahami ya Agar mereka bisa tinggal Di negeri Muslim itu Ya Ini diterapkan oleh Nabi SAW Di kota Madinah Ketika itu ya Di kota Madinah Dulu orang-orang Yahudi Tinggal bersama Para sahabat Di kota Madinah kan Mereka tidak diperangi Al-Rasulullah SAW Ya Tapi mereka bayar Jizya Kepada Nabi SAW Salahku Pemerintah ketika itu Ya Kalau tidak mau juga bayar jizya Baru tahap yang ketiga Mereka diperangi Mereka diperangi Jelasin ya Baik Maka itu dari jawaban-jawaban Ya dari Ayat tadi itu Tidak ada paksaan Dalam agama Karena jelasnya Agama ini Ya Dan terangnya dia Nah Jadi kalau misalnya Dia tidak Masa Islam Bukan berarti Disitu dia bebas tinggal Tadi ya Dimana yang kedua ya Tapi dia Harus bayar Upeti kepada Pemerintah Sebagai ganti dari Kewajiban yang Dia tinggalkan tadi Ya Dibahami ya Makin dari Sebagian Jawaban dari para ulama Seputar ayat tadi itu Agar tidak berhentangan Dengan beberapa ayat Yang kita akan baca nanti disini Seputar Wajibnya Masuk dalam agama Islam Kita lihat disitu Dari Bab yang diberikan Tadi oleh penulis Bab Kewajiban Masuk dalam agama Islam Disini Islam apa yang dimaksudkan Apakah Umum Atau Islam yang khusus Ya ini Ada dua maana ya Nah Sudah berlalu di Judul buku ini Ya Islam itu kan memang Terbagi dua maananya Kalau Dipinuh dari Islam Secara syariat Ada Islam yang umum Ada Islam yang apa Yang khusus Apa itu Islam yang umum Saya ingat Di pelajaran-pelajaran sebelumnya Hah Islam yang umum Kandukan Saya ingat yang lain Islam yang umum Nah itu Islam yang dibawa oleh Seluruh Nabi dan Rasul Dari Nabi Adam Sampai Nabi kita Itu semua agamanya sama Itu apa Islam Jelas ya Nah Itu ada ayat-ayat dalam Al-Quran Kalau kita baca ya Dari Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Sampai Nabi Isa Itu Ada lafaz-lafaz Muslim disitu Diterangkan ya Ayat-ayatnya Baik Kalau Islam yang khusus Itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Secara khusus Jadi disini maksudnya Bab Masuk dalam agama Islam Ini Islam yang bermana Apa Khusus Ya Islam yang Nabi dan Rasul Sekarang sudah tidak dipakai lagi Jangan ada yang Beragama Yahudi Karena dalilnya katanya Agama Nabi Musa misalnya kan Atau beragama Nasara Karena katanya Agama Nabi Isa Ya Nanti kita akan baca Ayat-ayat Dan hadith Kita akan memperjelas Dari Batilnya agama mereka Terhapusnya Dihapus oleh Islam yang khusus Yang Nabi bawa Ya Yang Nabi Muhammad S.A.W. Telah Berada diatasnya Dibamu ya Taib Itu dari makna Islam Yang dimaksudkan Dalam bab ini ya Taib Sekarang kita masuk Di ayat yang pertama Taib Kata beliau Rahimahallahu ta'ala Lihat di materi Taib Uqalillahi ta'ala Wa mayyabatari Gairal islami dina Falayukbala minhu Wahua fil akhirati Minal khasirin Ini dilengkapi ayatnya ya Taib Ini ayat yang pertama Penjelasan tentang Keutamaan Apa Tentang Wajibnya Masuk dalam agama Islam Ya Dan firman Allah ta'ala Kata beliau Wa mayyabatari Gairal islami dina Dan siapa yang mencari Selain Islam Sebagai Agama Maka tidak akan diterima darinya Dan dia di akhirat Akan menjadi orang-orang yang merugi Ya Taib Disini Man Dan siapa saja Ini mencakup umum ya Apakah dia laki-laki Perempuan Ya Tua atau muda Yang sudah balik Itu diancam disini ya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mayyabatari Gairal islami dina Ya Wa mayyabatari Gairal islami Siapa saja yang mencari Selain Islam Taib ini ayat Mirip tadi dengan Pembahasan bab Ya Walaupun ayat ini Secara umum Dia berlaku juga Untuk islamnya Seluruh nabi dan rasul Dan juga bisa berlaku Untuk umat islam Secara Khusus Ya Jadi siapa saja Mencari selain islam Sebagai agama Kalau dia bermakna Islam yang umum tadi Yang pertama Yang kembali kepada Agama nabi dan rasul Seluruhnya Ya Itu jelas juga maknanya Ya Jadi kalau dia mencari Selain islamnya nabi dan rasul Di masa mereka masing-masing Maka tidak akan diterima agamanya Ya Misalnya contoh Yang beragama dengan agama Selain agama nabi nuh Di masanya ya Misalnya Yang beragama dengan agama Selain agama nabi ibrahim Di masanya kan Seperti siapa Namrud Dan yang semisalnya ya Yang beragama dengan agama Selain agama nabi Musa Dan nabi Harun Seperti Fir'aun Qawrun Haman Ini kan Itu tidak diterima darinya Ya Karena dia mencari selain islam Yang dibawa oleh Allah Pada nabi dan rasul Yang mereka apa Hidup ketika itu Atau yang beragama dengan agama Selain agama nabi Isa Di masa Itu misalnya Itu juga tidak diterima Jelasin maknanya ya Ini kalau islam bermakna apa Umum Ya Kalau islam yang bermakna khusus Nah itulah yang Kita arahkan tadi Ya Siapa saja yang mencari selain islamnya Nabi Muhammad SAW Ya Yang kita berada diatasnya sekarang ini Maka Agama itu tidak diterima Apakah dia beragama Yahudi Atau agama Nasara Ya Hindu Buddha Atau agama yang lainnya Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Perhatikan ya Falayuk balamin Wa huwa fil akhirati Minal khasirin Dan dia di akhirat Akan menjadi orang-orang yang Merugi Ya Dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang Yang merugi Nah Jadi itu dua Maksudnya Ayat ini ya Bisa bermakna umum Bisa bermakna apa dari Khusus Baik Islam yang bermakna khusus Kita Pertajam disini ya Itu diterangkan juga di hadith yang lain Oleh Nabi SAW Di hadith riwayat Imam Muslim Dimana kata Nabi SAW Walladhi nafsi Muhammadin biyadi La yasma'u bi' ahadu min hadhi al-umma Yahudiun au nasraniyun Thumma la yu'minu Thumma yamutu walam yu'minu Walam yu'min billadhi ursiltu bihi Illa kana min ashabin nar Ya Perhatikan hadith ini ya Dimana kata Nabi SAW Demi Yang jiwa Muhammad berada di tangannya Ya maksudnya demi siapa Demi Allah Ya Tidaklah mendengarkan Seorang dari umat ini Apakah dia Yahudi atau Nasara Ya Kemudian dia meninggal Dan dia tidak beriman Dengan Apa yang aku diutus dengannya Kecuali dia menjadi penghuni neraka Ya Ini perhatikan ya Nabi Ancam orang-orang Yahudi Dan Nasara Yang beragama selain Agama Nabi ketika itu Nah Dia meninggal Tidak beriman pada Rasulullah Maka dia menjadi penghuni neraka Itu Islam yang bermana khusus Ya Islam yang bermana Khusus Jelasin ya Jadi ayat ini Diterangkan tadi oleh hadith Yang telah kita Bacakan Ya Baik Jadi sudah jelas tadi maknanya ya Dan siapa saja yang mencari Selain Islam Sebagai apa Agama Ada makna yang ketiga Diterangkan oleh para ulama Ini diterangkan oleh Ibn Kathir Dan selainnya Disini Kadang dia bisa bermana Islam Yang merupakan Sunnah Rasulullah S.A.W Lawan dari bid'a Lawan dari apa Bid'a Ya Nah sekarang bahaya Kalau hati-hati ya Kita bicara bahasa Bid'a itu Kalau di majelis-majelis umum Itu rawan ya Sekarang ini Ini kan bukan majelis Umum ya Jadi saya Sebut Bid'a itu Mungkin tidak ada masalah Jadi kalau di majelis umum itu Hati-hati ya Sekarang banyak fitnah Masalah-masalah itu Ya Baik Jadi ada makna yang ketiga Islam disini kadang Dia bisa bermana sunnah Bermana apa Sunnah Yang merupakan kebalikan dari Bid'a Ya ini yang dikatakan oleh Imam Al-Badbahari Rahimahullah Ta'ala Kata beliau Ketahuilah Islam itu Adalah sunnah Dan sunnah adalah apa Islam Ya Maksudnya bagaimana Kalau makna yang ketiga Dan siapa saja yang mencari Selain sunnah Rasulullah Begitu Ya Dia beramal Dengan amalan Selain sunnah Rasulullah Ya Maka hukumnya juga sama Kalau bahasa lainnya Dia melakukan perkara bidaan Hukumnya kan sama juga Tidak akan di Terima oleh Allah Man amila amalan Laisa alaihi amruna Fahuwa Rot Kata Nabi kan Ya Siapa yang beramal Suatu amalan Yang tidak ada Tuntunan dari perkara kami Maka dia akan Tertolak Itu juga Maksudnya Islam yang ketiga ya Kalau mau ditambah juga Dari penjelasan Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Ya Jadi semuanya sama hukumnya Tidak diterima darinya Mau dia beragama dengan Islam Yang umum tadi Atau yang khusus Atau dia lakukan perkara apa Bidaan Hukumnya tidak diterima Ya Tapi ingat tadi Ayat Ini masih ada lanjutannya ya Dikatakan di akhir ayat Wahuwa fil akhirati Minal khasirin Dan dia di akhirat Akan menjadi orang-orang yang Merugi Ya Nah Disini dikatakan merugi Juga ada dua Ma'ana disitu Ada dua ma'ana Dikembalikan kepada Ma'ana Islam Yang sudah diterangkan tadi Ya Kalau dia Kata para ulama Kerugian itu di akhirat Itu ada dua macam Ada Dua macam ya Kerugian Ada kerugian yang besar Dan yang kedua Ada kerugian yang Yang kecil Ya Apa itu kerugian yang besar Ya Kerugian yang besar itu maksudnya Dia rugi Tidak masuk ke sorga Selama lamanya Dan tempatnya Dan tempatnya Kekal dalam api Neraka Dibamu ya Diharamkan padanya sorga Dan tempatnya adalah Api Neraka Ini kerugian yang Paling besar Ya Itulah dari Arahnya kepada Ma'ana yang pertama Atau ma'ana yang Kedua Di beragama selain Islam Yang nabi dan rasul Di masa nabi dan rasul itu misalnya Rugi dia Ya Seperti tadi siapa Namrud Siapa lagi Ya Hir'aun Korun Haman Ya Dan yang semisal dengan mereka ya Ini kan mereka beragama selain Islamnya Nabi dan rasul yang diutus kepada apa Mereka Kerugian besar Ya Mereka diharamkan dari sorga Kekal dalam api Neraka Jelas ya Baik Atau Ma'ana yang kedua dari juga Dia beragama selain Islam Yang nabi bawa Yang nabi s.a.w. bawa ya Ya Seperti siapa Yang pasti jelas masuk neraka Ayo sebut nomanya masing-masing Ha Abu Lahab Jelas Alayatnya kan Tambat yada Ya Siapa lagi Ha Siapa Ini ada Islam khusus yang kita bahas ini Islam khusus Islamnya nabi s.a.w. Abu Lahab Siapa lagi Abu Jahal Ya Siapa lagi Abu Talib Jelas ya Jangan ada keraguan kan Ya Baik Itu diantara nama-nama ya Baik Nah ini dia beragama selain Islamnya nabi Atau Beragama selain Islamnya nabi kita ya Maka dia Merugi dengan kerugian yang besar Diharamkan Sorga Masa dalam apa Abi Neraka Baka selama-lamanya Itu mana Kerugian yang besar Atau kerugian yang kedua Kerugian yang kecil Ya Itu tadi kembali kepada mana yang ketiga tadi Dia ikuti Atau dia beramal Amalan bida Tidak mengikuti apa Sunnah Ditinggalkan sunnah Ya Karena bida asalnya Tidak mengkafirkan Ya Kerugian yang kecil Mungkin dia disiksa oleh Allah Kalau dia bawa dosa itu Bida tersebut Jika Allah kehendaki Dia disiksa Ya Nah Dalam api neraka Tapi dia tidak apa Tidak kekal Setelah habis Dosanya disiksa oleh Allah Maka dia dimasukkan ke sorga Kalau dia masih Muslim ya Kalau dia masih punya apa Iman Walaupun sebesar Biji darah Maka dia pasti akan keluar Dari api neraka Dari api neraka Itu mana Kerugian tadi Itu ya Wahua fil akhirati Minal Khasirin Dan dia di akhirat Pasti akan menjadi orang-orang yang Merugi Ini dipahami tadi ya Dengan dua mana tadi itu Ada kerugian yang besar Ada kerugian yang apa Yang kecil Jadi ini ayat sudah jelas ya Dikatakan tadi Wa mayyabatagi Wailal islamirinan Fala yukbalaminhu Wahua fil akhirati Minal khasirin Ini jelas ayat ini Menjelaskan kepada kita Ancaman Ini fayda pokoknya ya Bagi siapa saja Yang tidak masuk dalam agama Islam Diancam mereka dengan kerugian Di hari kiamat nanti Apakah itu kerugian yang besar Atau kerugian yang kecil Yang sedar di Terangkan tadi Perinciannya Baik Itu fayda pokok Ayat Ayat yang kedua mirip Kita baca ayat yang kedua ya Satu lagi Ini ayat mirip dengan Ayat yang pertama Baik Sebelum kita masuk Ayat yang kedua Ayat yang pertama tadi itu Ada sebab turunnya Diterangkannya oleh para ulama Ya Dantang kisah Sebagian Dari Apa Orang-orang ansar ketiga itu Mereka 12 orang Ya tadinya mereka muslim Ya Di masa nabi ya Tapi mereka Murtad dari agama Pergi ke Mekah Pergi ke Ke Mekah Maka turun ayat ini Ya Sampai akhir ayat tadi itu Nah didengar oleh sebagian Dari orang tadi itu Ya Maka dia kirim surat kepada Saudaranya di Madinah Yang sudah muslim Dan dia bertobat kepada Allah Masuk kembali Ke dalam agama Apa Islam Ada pun yang lainnya Tidak ya Hanya dia aja yang kembali Ketiga itu Ya itu diterangkannya Di sebab turunnya Ayat ini Baik Ya sekarang kita masuk Di ayat yang kedua Satu lagi Ini ringkas ya Karena sudah diterangkan Tadi maknanya Mirip dengan ayat yang pertama Baik Ini din Mirip dengan tadi ya Yang pertama tadi Walaupun din itu Asalnya Dia bermakna Al-Jaza Ya Pembalasan Dan perhitungan Seperti ayat di Surah Al-Fatihah kan Apa ayatnya itu Maliki Yomin Din Penguasa hari Pembalasan Bukan hari agama kan Tapi hari apa Pembalasan Jelas ya Baik Walaupun din itu Ada tiga makna ya Ada bermakna Agama Kadang bermakna Hari pembalasan Dan kadang bermakna Amalan Tapi disini Dia bermakna agama Sama dengan Ayat yang pertama tadi itu Inna dina Inda allahi Al-Islam Islam juga disini Juga bisa dua Penafsirannya tadi ya Bisa bermakna umum Bisa bermakna apa Khusus Yang sudah diterangkan tadi ya Baik Jadi ayat yang kedua ini Disini Dia adalah ayat yang Perjelas Ya Penentuan agama yang Allah Ridhoi itu Untuk manusia Yaitu apa Islam Dengan dua makna tadi itu Apakah dia bermakna umum Atau bermakna apa Khusus Dipaham ya Baik Jadi ini dari Ayat Yang kedua ya Dua ayat Penjelasan tentang Apa Kewajiban Masud dalam agama Islam Ini Faita pokok jelas disini ya Penjelasan tentang masalah itu Ada pun Faita-faita tambahan Banyak disini Diterangkan kepada kita Tadi sudah diterangkan Dari penjelasan Mana Islam Penjelasan Mana din Dan juga Padanya Diterangkan kepada kita disini Dari penedapan Akan Hari akhirat Akan hari kiamat Ya Kemudian juga tadi sudah diterangkan Dari faidah ayat Disini juga Penjelasan Bahasanya di akhirat nanti itu Ada yang beruntung Ada yang apa Yang merugi Fari kun fil jannati Wafari kun Fisair Sekelompok di surga Sekelompok di Dalam neraka Yang menyalah-nyalah Wadi adhamillah Famin hum syakiyun Wamin hum syaid Diantara mereka ada yang celaka Dan diantara mereka ada yang Apa Berbahagia Dan Akhirnya dari Kerugian ya Atau di akhirat itu ada dua Keadaan Tidak ada keadaan yang ketiga Nah Kalau bukan dia merugi Ya Nasallallah Salamata'ala Afiyah Atau yang kedua Dia beruntung Nah Baik Wafi al-akhirati Min al-khazirin Kemudian tadi juga Dari faidah ayat ini juga Dengan ayat yang kedua Diterangkan kepada kita Maksudnya agama yang direduai Disisi Allah Hanyalah apa Hanyalah Islam Ini ayat mirip Dengan ayat di surah Al-Ma'idah Yang sudah kita baca Di babu yang pertama ya Al-yawma akmal Tulakum dinakum Watmam Tualaikum Ni'mati Itulah pas yang ketiga Waradhi tulakum Islama Dina Dan aku telah ridhoi Islam sebagai Agama untuk Kalian Baik Jadi ini dari sebagian Faidah-faidah tambahan Dari ayat Yang menjelaskan tentang Wajibnya Seorang masyarakat Agama Islam Baik Ada waktu apa Untuk tanya-tanya Silahkan Kalau ada yang Tanyakan Ayat ketiga Nanti kita masukin Aga panjang Nanti kita baca Di sesi berikutnya Tid Tid Assalamualaikum Assalamualaikum Kenapa Agama yang Terus Tidak Mengapa Banyak agama Di masa ini Ya Padahal yang Ntar sudah diterangkan Agama yang Yang Terus Hanya Islam Agama itu Kan Tidak Sudah diterangkan Yang satu Sebenarnya Ada pun Agama-agama Yang ada Seperti Yahudi Nasara Itu dari Bekas-bekas Agama-agama Terdahulu Ya Mereka kan Sudah diperintah Oleh Nabi dan Rasul Mereka Sebenarnya Untuk Mengikuti Agama Islam Itu kan ada Ayatnya Dalam Al-Quran Datang Da'wah Nabi Isa Al-Islam Nabi Isa Al-Islam Itu berkata Kepada 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 Kaumnya Ketika Itu Akan datang Nanti Setelah Seorang Rasul Yang bernama Ahmad Yang bernama Apa Ahmad Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa Membenarkan Apa yang datang Setelahnya Atau Al-Quran Seperti itu Dan nanti akan datang Setelah Kata Nabi Isa Seorang Nabi Yang bernama Ahmad Mereka diperintah Nabi Isa Untuk mengikuti Nabi tersebut Itulah Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Jadi agama-agama Yang ada di masa ini Itu walaupun Dia banyak Itu sudah tidak Diakui lagi Itu kan terbagi dua Secara global Ada agama As-Samawi Ada agama Yang bukan Samawi Kalau agama Samawi Maksudnya agama Dari langit Seperti Yahudi tadi Itu kan ada asalnya Dari agama Nabi Musa Nasara Dari agama Nabi Nabi Isa Ada pun agama-agama Yang lain Seperti agama Hindu Buddha Dan yang lainnya Itu kan tidak ada Asalnya Dari apa Dari para Nabi Dan Rasul Ini dari Kepercayaan saja Hal-hal yang muncul Dari Syaitan Dari pahami ya Nah Jadi itu asal Agama yang ada Yang semuanya Sudah tidak diakui lagi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tadi sudah diterangkan Kapan mereka meninggal Dan tidak beriman pada Rasulullah Maka mereka pasti menjadi penghuni Neraka Kekal selama-lamanya Baik Ya mungkin segera dari Akhir Dari Jawaban tadi ya Mungkin banyak kekurangan Waktunya sudah masuk Baik Kita akhiri majlisnya InsyaAllah Nanti kita lanjutkan Di sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh